Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita jaga alam, alam jaga kita Zero Waze Kembali lagi bersama saya Chelsea Dalam acara Morning Motivation Nah sekarang kita sudah kedatangan Narasumber, disamping saya sudah ada P.D.D. Supardo Selamat pagi Beliau merupakan perintis sekolah Adiwiata Di Semangguapadalarang Sekaligus ketua penggiat guru Adiwiata Di Kabupaten Bandung Barat ya Pak P.D.D. juga Guru pengajar biologi Di Semangguapadalarang Dan juga wakasek sarana dan prasarana Di Semangguapadalarang juga Pak Nah jadi Pagi ini kita mau ngebahas Tentang hidup berdampingan dengan alam Waktu di hidup berdampingan dengan alam Jadi latar belakangnya Zaman dulu Orang tua kita itu Betul-betul hidup berdampingan dengan alam Tapi karena masih banyak Kaitan klenik Atau kepercayaan Kalau dilihat dari sudut pandang agama Samawi Jadi mereka itu hidup berdampingan dengan alam Tapi ada unsur seperti Alam itu punya kekuatan Yang bisa menghukum manusia Dalam arti ada ketakutan pada alam Bahkan Ada istilah Dalam sejarah Pelajaran sejarah itu kan Ada animisme Dinamisme Nah Kemudian setelah Kemajuan Science dan teknologi Pada masa Kemahasan Islam Di Terampar keabad Pertengahan itu Ya Kemajuan orang Eropa Ya kulit putih itu Sebagai pelanjut dari kemasan Islam Dalam bidang sains Itu muncullah Pertama di Inggris itu ada Revolusi industri Gitu ya Ya Dengan ada revolusi industri Maka orang-orang itu Untuk menghidupi Dalam tanah kutip Kejayaan Kerajaan Atau Wilayah-wilayah Kekuasaannya Orang begitu haus Itu tentang Sumber daya alam Gitu Sampai muncullah kolonialisme Gitu kan Termasuk munculnya Jepang Menjadi Ingin menjajah Asia Pasifik Gitu ya Itu karena untuk menghidupi Industrinya Gitu Dan pada waktu itu Orang berpandangan Gitu Hidup itu menguasai alam Nah kemudian Setelah banyak kerusakan Kerusakan di masa Revolusi industri Sampai tahun 70-an 80-an Gitu ya Setelah The Silent Spring Gitu Silent Spring itu Di Eropa tahun 80-an Itu banyak pencemaran Sehingga Ikan sudah tidak ada Sungai Kemudian Burung-burung sudah Silent Sudah tidak ada Sudah pergi Sebagian mati Sehingga hutannya itu Sehingga hutannya itu Daunnya berguburan Tinggal rantingnya Sebagian mati Dan kemudian Sepi gitu Sehingga ada Satu judul buku Tentang lingkungan itu The Silent Spring Jadi hutan yang sunyi Nah dari situ muncul kesadaran Bahwa kita itu merupakan bagian dari alam Bukan penguasa alam Kalau dikaitkan dengan konsep islami Yaitu kita itu Qalifatul Fir'aj Jadi hidup berdampingan alam pada season ini Yaitu bagaimana Kalau menurut pandangan islam itu Qalifatul Fir'aj Kita pengelola bumi Pengelola alam semesta Dan menurut teori barat itu Bahwa kita itu adalah merupakan Bukan penjajah alam Tapi bagian dari alam semesta Artinya berdampingan Dan ternyata dari konsep hindu juga Itu sudah Sudah ada itu bahwa Ada bentuk tiga ibadah Kalau diisi baratnya itu Yaitu dia hubungan dengan Tuhannya Hubungan dengan sesama Dan hubungan dengan alam semesta Nah pada kesempat ini Kita membahas bagaimana Hidup berdampingan dengan alam Sebagai siswa SMA 2 pada larang Bagaimana hidup berdampingan dengan alam Bijak dengan alam Itu di sekolah Di rumah dan di masyarakat Kan barusan kata Bapak Kita harus ngejaga alam juga ya Pak ya Harus ikut ke dalam penghijauan Menghidupkan alam Nah itu langkah-langkahnya Kayak gimana Ya jadi SMA 2 pada larang Sebagai sekolah Rintisan Adiwiata Provinsi ya Yang sedang siap-siap Ke level nasional Jadi Di dalam program Adiwiata Salah satunya itu ada Penghematan sumber daya alam Penghematan sumber daya alam Yaitu Seperti misalnya Menghemat air Menghemat listrik Dan perlu diketahui Kalau kita di sekolah Atau di rumah Kalau air ngocor Tidak dihemat Atau boros Ngocor saja dikran Artinya kita sudah membuang Energi listrik juga Dan ujung-ujungnya Implikasinya Membuang duit Membuang uang kan Itu hemat sumber daya alam Di antaranya Begitu juga Sekolah Adiwiata Juga ada Hemat sumber daya alam Itu hemat kayu Artinya hemat kertas Sebab kertas Bahan bakun dari kayu Jadi ada hemat kertas Misalnya SMA 2 Itu sudah terbiasa Melakukan Ujian tes Mid-test Atau ulangan harian Juga misalnya Paperless Paperless itu Jadi tidak pakai kertas Menggunakan teknologi juga ya Pak Ya itu penghambatan sumber daya Kemudian juga Sekolah Adiwiata juga Mengajak pada Bagaimana Bijak dengan alam itu Yaitu Mengadakan daur ulang Daur ulang kertas Daur ulang limbah kucuran genting Untuk kolam beleleh Misalnya Salah satunya Kemudian mengolah Sampah Dan selanjutnya Itu bagaimana juga Untuk langkah di Adiwiata itu ada Satu bentuk yaitu Pelestarian alam Seperti menanam Menanam tumbuhan ya Pak Ya menanam tumbuhan Dan pada pembicaraan kesempatan ini Kita lebih menekankan Karena waktunya terbatas ya Jadi kita membahas Lebih menekankan Bagaimana kita terbiasa Membiasakan diri Menanam Menanam tumbuhan Dan yang kedua Kita bagaimana Mendaur ulang Sampah Terutama sampah plastik ya Pak Terutama sampah plastik Dan juga Yang sedikit Nanti mungkin Kalau ada waktu Itu bicara tentang Daur ulang sampah Organik Misalnya Sampah kompos Yang disitu ada Contohnya Barusan kan Bapak Ngejelasin Kalau kita mau menekankan Buat Menanam tumbuhan Ya Pak ya Soalnya Manfaatnya juga banyak Selain Manfaatnya juga banyak Mulai dari Tanaman Dapat Menghasilkan Oksigen ya Pak ya Terus Lingkungan sekitarnya juga Jadi lebih asli Lebih asli Lebih dingin ya Iya Nah Sekarang Bapak Sudah bawa Banyak contoh tanaman Bisa dijelaskan Bapak Satu Satunya Iya Ini Di Kali ini Bapak Membawa Contoh-contoh ya Iya Jadi Langkah konkret Bijak dengan alam Atau hidup berdampingan Dengan alam Nah ini contohnya Misalnya Bagaimana kita Memanfaatkan Barang bekas gitu ya Iya Ini memanfaatkan barang bekas Yaitu Ini bekas botol Selai ya Nah Kita itu Bisa menanam Itu yang sekarang Sedang boom itu Yaitu Menanam di air Itu ya Atau kultur air gitu Nah itu menanam di air Ini sangat simple gitu Dan Terbebas dari Kegagalan menanam Yang kalau di Tanah Itu biasanya kan ada Ada hama ya Ada penyakit Hama gitu ya Seperti ada cacing Kemudian ada jamur Yang bisa membuat Busuk tanaman Ini bagi pemula Itu kita bisa Bisa cukup Oksigen di rumah Bisa Hilang stres juga Dan sekaligus Menyerap racun Ya Menyerap racun Yang ada Di udara Di rumah Itu Kita menanam Di air saja Yang penting Misalnya Si air ini Tiap 4 hari Oh 4 hari sekali Diganti Kenapa? Supaya Itu tidak ada Jentik nyamuk Gitu ya Nah Jadi berbahaya ini Bisa Memperluas Nanti Penyebaran nyamuk Atau DB Apabila tidak diganti-ganti ya Cembulan tidak diganti Misalnya Jadi ini dengan Air ini cukup Simple gitu ya Tinggal Kita potong Tanaman Masukkan gitu Nah ini Maka akan nanti Ada keindahan Dari akar ini ya Nah dan ini Perlu diketahui Kenapa Bapak Bawa tanaman ini Ini yang sekarang Sedang menanjak Sedang in ya Sedang in Kalau sekarang Bicara aglonema Itu Itu sedang Sedang Grafnya sedang menurun Gitu ya Jadi kalau yang Sekarang yang beli aglonema Dia yang ketinggalan Dia sudah Kesiangan Ibaratnya Nah sekarang Itu yang sedang menanjak Itu Orang memburu Tanaman Singonium Ini namanya Tanaman Singonium Yang warna merah Merah tembaga Yang ini Singonium Yang lokal Ini Ini Anak-anak Lestari alam Ini mengambil Itu dari Taman kreatif Dari sekitar Nah Ini kelihatannya Tukup bagus Dan ini Sudah Buat Anak Lestari alam Ini peluang bisnis Juga Anak Lestari alam Kemari saja Sudah menjual Tiga pot Tiga pot Tiga pot Yang ini Yang ini Yang ini Juga Padahal Ngambil Di alam Mereka Beli Itu Harga Bisa jadi Peluang bisnis Jadi Bisa jadi Peluang bisnis Jadi kemarin Ada salah satu Masih Bisa upas Dan dosen Juga Beli Gitu kan Teman Kesini Jadi kita Sudah produk Sebenarnya Disini Nah Jadi Silahkan di rumah Itu tinggal Banyak ini Di alam Singonium Jadi kalau Mau trend Kalau dulu Ikut Tren Jana Bolong Kemudian trend Apalagi Aglonema Misalnya Ini Grafiknya Sudah Menurun Nah Sekarang Yang mau Naik Sedang Naik So Ini Singonium Orang Berburu Tentang Singonium Cuma Singonium Yang murah Di alam Ya itu Tinggal Cari aja Ini cukup Bagus Gitu ya Kalau yang Pink Itu kan Pemeliharaannya Juga Tidak susah Ya Pemeliharaannya Tidak susah Tinggal Simpan di air Saja Kalau ingin Simpel Simpel di air Dan Tidak akan Mengotori Meja Dan rencananya Bapak akan Simpen nanti Kalau sudah New normal Ini akan Diperbanyak Di tiap Kelas Di depan Kelas Contoh Yang lain Yang simpel Misalnya Ini Medianya Itu Pasir Malang Pasir Malang Saya Dihantar Apa-apa Pasir Malang Banyak Mineralnya Ini Misalnya Yang seneng Yang seneng Di pasir Tanaman Gurun Pasir Itu Kaktus Ini bisa Ditanam Yang ini Terkenal Ini Sirih Gading Sirih Gading Ada yang Sirih Belanda Ini orang Belanda Orang Eropa Suka Disimpan Di meja Makan Di meja Makan Di Kamar mandi Ini sebagai penyerap racun Dan juga Ada keindahannya Ini penyerap racun Penyerap radioaktif Dan bagi kita Termasuk Anak Lesari Alam Sudah biasa Menjual Sudah biasa Menjual Ini cukup Disetek Disimpan Di air Ini sudah Punya Keindahan Airnya Kalau Mau Simpel Beli Dengan cukup Harga Rp 5.000 Rp 10.000 Sudah dapat Di lab biologi Markas Selesai Alam Di lab biologi Ini Untuk tanaman Kalau ini Sudah lebih Berkelas Lagi Ini Harga 35K Kalau ini Bisa K5K Bisa Dapat Nah itu Bicara Tentang Tanaman Terus Ini Yang Bapak Bawa Kalau ini Ini Namanya M4 Jadi M4 Itu Sebenarnya Jadi Dia itu Banyak Mikroba Kumpulan Bakteri Jamur Dia itu Yang Bermanfaat Bakteri Jamur Bakteri Baik Yang Bermanfaat Dia itu Apabila Disiram Ketumulan Disiram Disiramkan Jadi Dilarukan Di air Disiramkan Ketum Ini Bukan Ketumbuhan Disiramkan Kompos Kompos Maka Sampah Itu Akan Segera Terurei Dalam Waktu Satu Minggu Dua Minggu Lebih Cepat Lebih Lebih cepat Kalau Tanpa Ini Kan Tiga Bulan Terurei Dan Kalau Kompos Dibuat Media Tanam Itu Akan Lebih Bagus Daripada Tidak Pakai Ini M4 Bahkan M4 Ini Apabila Hanya Dicampurkan Saja Dengan Air Kolam Lelek Itu Atau Ditambah Bisa Plus Air Sucian Beras Maka Ini Sudah Jadi JPT JPT Tujat Pengatur Tumbuh Jadi Hormon Tumbuh Jadi Apabila Disiramkan Pertumbuhannya Akan Lebih Cepat Lebih Cepat Akan Lebih Pesat Gitu Jadi Ini Fungsinya M4 Dan Ini Bisa Beli Dan Kita Bisa Buat Sendiri Anak Anak Kolestari Alam Ini Mereka Tim Adi Biata Sudah Bisa Membuat Sebenarnya Yang M4 Yang Sederhana Gitu Kemudian Ada Lagi Sekarang Bapak bawa Buku Juga Ya Ini Ini Buku Ini Yang Buku Ini Sebenarnya Ada Banyak Buku Banyak Buku Yang Di Sekolah Kita Yang Yang Tidak Ada Di Sekolah Lain Ini Merupakan Bantuan Dari PT Indusemen CSA Indusemen Karena Kita Dibawa Binaan PT Indusemen Tiga Roda Itu Ya Makanya Lapang Kita Ada Gambar Tiga Roda Bak Sampah Juga Kita Ada Lombang Tiga Roda Ini Ada Buku Buku Yang Dibiayai Diproduksi Oleh PT Indusemen Salah Satunya Permata Di Lautan Sampah Ini Bisa Dibaca Untuk Memotivasi Apalagi Kepala Sekolah Sekarang Sedang Ini Sedang Besar-besaran Bagaimana Bisa Siswa Membuat 200 Buku Program Pembuatan Buku Ini Bisa Melihat Disini Contohnya Ini Ada Di Perpus Atau Di Markas Adiwiata Ini Juga Buku Yang Bakti Bagi Bumi Yang Ini Juga Bisa Dibaca Kemudian Yang Ini Mutiara Pulau Laut Ini Juga Ada Dan Yang Ini Grinchman Nah Ini Buku Buku Tentang Kaitan Tentang Lingkungan Tentang Bakti Pada Alam Atau Hidup Berdampingan Dengan Alam Ini Ada Di Perpusakaan Dan Markas Adiwiata Ada Dekat Bumi Pinunjul Ya Dekat Bumi Pinunjul Yang Ada Rak Piala Nah Disitu Ada Markas Adiwiata Buat Yang Mau Baca Bisa Baca Disana Atau Ke Perpus Nah Kita Sudah Ke Penghujung Acara Nah Jadi Buat Kalian Semua Yang Menyaksikan Acara Ini Kita Harus Menjaga Alam Dengan Cara Menanam Tumbuhan Banyak Banget Ya Caranya Cuman Yang Lebih Simple Gampang Banget Diterapkan Di Kehidupan Kita Contohnya Kayak Gini Gampang Juga Ini Didapetin Kalian Cuman Butuh Ini Tempat Topless Kaca Bekas Bisa Dari Kaleng Juga Apa Ya Bisa Dari Kaleng Atau Dari Sampah Sampah Plastik Mungkin Terus Bisa Kalian Hias Ya Tumbuhannya Juga Enggak Melulu Harus Ini Masih Banyak Tumbuhan Lain Yang Bisa Dihias Gitu Kan Buat Dijadiin Pot Pot Kecil Kayak Gini Terus Buat Kalian Yang Pengen Lebih Mendalam Lebih Penanaman Ada Di Youtube Kalian Mampir Aja Kesitu Buat Lihat Gimana Cara Penanaman Tumbuhan Tumbuhan Lain Jadi Kita Harus Jaga Alam Karena Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Ya Pesan Dari Bapak Kalian Itu Ingin Hidup Sejahtera Sehat Sehat Seja Dulu Sehat Fisik Kita Perlu Oksigen Maka Jangan Lupa Kita Perlu Menanam Untuk Menyerap Karbon Oksida Yang Kita Hasilkan Dari Aktivitas Manusia CO2 Bisa Diserap Oleh Tumbuhan Dan Kemudian Tumbuhan Juga Menghasilkan Oksigen Kita Sudah Punya Amal Soleh Dengan Perantara Kita Orang Lain Yang Senang Pada Kita Atau Yang Beci Pada Kita Misalnya Dia Akan Menyerap Oksigen Yang Diperantari Oleh Kita Aktivitas Kita Dalam Ajaran Semua Ajaran Agama Orang Yang Paling Hebat Ada Orang Yang Bisa Berbuat Baik Pada Musuh Kamu Katanya Artinya Kita Menanam Orang Yang Benci Saja Kepada Kita Yang Tidak Tahu Pada Kita Ya Akan Menyerap Atau Mengisap Oksigen Ya Nah Itu Amal Jariah Sehingga Nabi Ajarkan Amal Jariah Itu Ada Tujuh Salah Gitu Ya Dan Untuk Yang Ingin Lebih Tahu Lebih Rinci Lebih Detil Itu Jadi Cari Di Channel Lesari Alamku Disitu Ada Tutorial Bagaimana Cara Menanam Termasuk Yang Cara Menanam Di Topless Ini Itu Mungkin Pesan Dari Bapak Dan Selamat Mencoba Mudah Mudah Penasaran Mudah Mudah Pengen Juga Diterapkan Di Rumah Dibuat Yang Gini Jadi Di Kamar Kamar Kalian Itu Di Meja Makan Bisa Coba Dengan Yang Ini Yang Paling Praktis Jadi Ini Tidak Pakai Pupuk Tidak Pakai Apa Dia Sudah Bisa Hidup Allah Sudah Sediakan Mineral Yang Diputukan Di Air Tinggal Tidak Ganti Tidak 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 Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Berbincang Bapak Banyak Ilmu Yang Bapak Kasih Ke Kita Contohnya Tadi Gimana Cara Kita Memanfaatkan Lingkungan Dengan Menanam Tumbuhan Seperti Ini Ini Juga Bagus Kalau Buat Dijadiin Hiasan Jadi Jangan Lupa Diterapkan Kehidupan Sehari Hari Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Terima Kasih Banyak Buat Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Di Like Dan Juga Di Comment Kita Jaga Alam Alam Jaga Kita Zero Waste Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh